Ayo kita coba ke 123 agak kenceng dikit ya gaa kalau laptopmu kurang tough ini laptop tough ini bro bukan kelas military grid ini bener-bener laptop militer bro gila laptop yang tahan semuanya lah tahan air tahan panting tahan api tahan debu tahan lempar tahan dinjok mobil kalau tank saya belum tahu bro ya cuma minusnya kurang satu bro bulletproof tahan tembak itu aja tapi kalau yang lainnya sudah teruji udah saya tes ciamik soro memang bro ini adalah laptop Dell yang dulunya itu harga 50 jutaan ya 50-60 juta sekarang karena sudah ketinggalan zaman teknologinya jadi harganya murah banget dan tidak ada baru hanya second-second saya beli di Tokopedia sama Shopee kamu bisa cek nanti di link deskripsi harganya di 4,5 juta ini dari 50 sekarang turun ke 4,5 juta ini adalah Dell 7414 habis review mau saya pakai apa nggak ya saya jual aja lah ya 3,5 juta rugi-rugi sejuta nggak apa-apa lah bro Dell 7414 militer kenapa Dell menciptakan laptop seperti ini bro ini nggak main-main ya beratnya ya 8 kg kurang sedikit 7,8 sekian bro buset 8 kg berat bro ini sama aja angkat barbel ini bro kenapa kok harus menciptakan laptop seperti ini kenapa 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 karena banyak yang membutuhkan tentara pada waktu perang nggak mungkin dong pakai asus vivobook atau pakai asus ROG pada waktu tinggi-tinggi ini ya kan dimasukkan ke tas eh kegencat sama senjata pecah layarnya terus dipakai untuk servis-servis kayak turbin-turbin ya bro ya yang di tinggi-tinggi nah jadi kalau jatuh itu laptop masih aman terus pemadam kebakaran terus apalagi ya untuk di pegunungan-pegunungan ini ada GPS-nya soalnya bro built-in GPS jadi bisa dipakai di pegunungan pokoknya hal-hal yang ekstrim yang di luar nalar lah yang laptop biasa itu tidak bisa menangani nah diciptakanlah laptop ini bro tapi khususnya ya untuk tentara biar aman kalau perang bro dilempar kena bom kena apa aman kayak gitu bro cuma sayang kondisinya nggak ada yang mulus bro ini second ya katanya ini kayaknya habis perang di mana ini ya di Ukraina mungkin nah ya kan nggak mulus kan dan lagi ini suka teknologi lama kayak gini nih bro jadi nggak ada barunya terus port-portnya ini banyak banget lengkap semuanya ada disini tapi sesuai tahun ya ini tuh keluarnya di tahun 2016-2017 jadi fitur-fitur yang ada di tahun segitu bro itu ada semua disini kayak gitu bro cakep banget ini memakai prosesor Intel bukan AMD gede banget ya bodi atasnya ini bahannya itu dari plastik ya plastiknya itu aduh berkualitas banget terus kalau casisnya ini dari magnesium dari magnesium plastiknya ini full bautnya loh bro baut 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 kayak gini nih disini ada karet empat karetnya tebel kayak karet ban bro loh ya kan ada logo Dell kayak gini nih weh cakep terus bagian belakangnya seperti gini loh kayak apa ya kayak banyak bautnya kayak bener-bener laptop sangar gitu loh bro ini ada external docking disini pendinginan-pendinginan kelihatan fannya ini 6 cm atau 4 cm ini nah seperti gini terus bagian atasnya itu hanya ada untuk ngangkat aja nah ini bisa naik turun seperti ini terus ini ada lubang saya kurang tahu ini bro ini tempatnya antena mungkin ya saya kurang tahu ini lah terus disebelah sini ada kenning stone lock ada kenning stone lock ini untuk membuka layar nah disini untuk membuka layar aduh buka layarnya gimana nih eh sorry gini 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 uh susah eh apa bisa aku banting tadi ya bro ya oh gitu ternyata bukanya loh kayak gitu tempat pembukaan tuh oke terus kalau untuk port di bagian belakang ya bro ya gini aja biar kelihatan nah ini ini tuh semua terkunci rapat terkunci rapat jadi ada pengunciannya cetek cetek kayak gitu bro nah bukanya seperti gini disini ada LAN satu ada USB 2.0 tutup lagi bisa ini ada karetnya makanya dia tahan air juga buat nyelem nah ini tebel ya tebel banget jadi ini sudah busa terus masih ada timbul lagi jadi bener-bener tebel jadi nutup ke port ini biar kemasukan air oke terus sebelah sini sama ini ada LAN ada LPT ya Nah jadi ada dua LAN USB 2.0 1 ada LPT port ini juga stack ini bisa kunci bro bisa kunci juga ada LPT lagi ada VGA jadi kamu bisa ekstern ke monitor terus belakang sini ada adapter bagian belakangnya seperti gini tutupnya seperti gini bro cetek di kunci eh kuncinya gimana oh kuncinya gitu alah segitulah pokoknya jadi kunci bro gila eh ini aja nggak bisa kunci ini kanan kiri atas bawah oke seperti gini terus kalau untuk bagian yang sampingnya ini lengkap bro cetek loh sama ya ada karetnya tebel di sini ada ini lengkap banget ini lengkap banget ini USB 3.2 eh 3.0 ada dua biji terus di sini ada DVD ada DVD nah ini terus di sini ada apa namanya eh smart card ini smart card terus di sebelah sini jalan tulisannya bro ada SD SD card ini ini SD card nah disini ada tulisannya disini udah dijelaskan jadi biar nggak bingung buka-bukanya nah terus belakang sini bro ada PC sama AC ini port PC sama AC nah yang sebelah sini nah ini ini ada port AC sama PC ini ada port SSD sebentar ini bisa dilepas SSD nya bro loh kayak gini bahannya metal ya metal semua pegatron dari Taiwan nah gini tinggal dimasukkan kayak gini bro eh kebalik jadi fungsinya kenapa kok SSC bisa dilepas seperti gini itu kalau perang bro bisa menyelamatkan batas kayak gini loh mungkin ini tinggal masukkan sampai cetek tutup lagi nah gini udah aman terus kalau bagian sebelah sini nah disini ada baterai-baterai juga bisa dilepas pokoknya kalau ada garis warna birunya bisa dilepas ntar cetek-cetek loh kayak gini seret wih cakep rek Dell 97Wh buset ini udah 10 jam ini nah gini ini ada untuk ngecek baterai-baterai-baterai ini portnya udah kayak gitu aja sih bro tinggal tanjapan gini serik Wah keren nah disebelah sini ada USB 3.0 HDMI out audio sama SIM card nah ini ada SIM cardnya di sini 3G ya ada SIM SIM cardnya Oke ini sistem pembuangan di sini ada ah stylus jadi laptopnya ini touchscreen ada stylus gitu terus kenapa kok ada port LPT seperti gini ya port-port yang lama kayak gini nih itu untuk mengkoneksikan ke software-software ke mesin-mesin biasanya Bro mungkin tank mungkin apa mungkin alat tempat medis atau mobil atau apa itu rata-rata masih membutuhkan port seperti ini makanya dipasang dua port nah gitu bro oke terus kalau untuk bagian dalamnya buka cetek gini ditarik serik 180 derajat cuma bodinya jelek ya Bro habis perang ini dia ini nah gini nih nggak tahu ini laptop punya misalnya Amerika atau punya negara lain karena kan Dell nggak mungkin jualan di Amerika aja dia jualannya di seluruh dunia laptop ini Bro di bagian atasnya ini ada dua untuk mengunci nanti kuncinya di bagian sebelah sini ini ada webcam webcamnya ada privacy nya nah gini layarnya memang di dalam jadi dia tidak frameless kalau frameless pecah nanti kena kanan kiri Bro jadi dimasukkan ke dalam biar ada spacenya kalau ada benturan kanan kiri tidak langsung kena layar plastik semua dalamnya magnesium layarnya ini enggak anti-glare ya enggak anti-glare ada logo Dell enggak anti-glare cuma emang sudah lama jadi kayak gini layarnya nah kalau bagian keyboardnya seperti gini di sini tombol wall power kalau untuk filmnya ambilnya sendiri Bro empuk enggak ada kayak tektik-taktiknya enggak ada sama sekali empuk empuk kayak gini nah ini backlit bagi warna putih cuma dari samping ya backlitnya ya baru kelihatan kalau gini enggak kelihatan trackpadnya kecil enggak enak trackpadnya enggak enak sama sekali ini tempat pengunciannya di atas klik kanan klik kiri di sebelah sini nah ini tempatnya untuk narik stylus sudah ini karet-karet dah kayak gini aja Bro ini indikator ini ada indikator 3 indikator ya baterai non-baterai sama power udah seperti gitu Bro bagian dalamnya kalau charger-nya seperti gini 90w pakai model jarum besar ya nah ini ini masih banyak ini di marketplace charger model seperti gini Bagaimana dengan kualitas layar buset agak berat Bro wik nah ini di 14 inci resolusinya 766 belum full HD terus di 60 Hertz tidak anti-glare DC IP3 nya di 37 srcp-nya di 55 ada RGB nya di 38 enggak mungkinlah kamu perang ngedit Photoshop ngedit Premiere di sini enggak mungkin Bro kalau laptop mu kurang taf makanya kualitas layarnya ini diturunkan cuma panelnya oke Bro IPS dan sudah touchscreen Oke ini adalah bagian dalam dari Dell 7414 raget extreme ini udah yang yang ekstrim ya jadi perlindungannya ekstra Bro kamu bisa lihat ini dari magnesium aloe ini masih dikasih plat lagi di dalamnya loh gila ya sistem pendinginannya juga dikasih perlindungan juga sistem pendinginannya biar enggak pecah Bro pendinginannya hanya keluar ke bawah sama ke samping jadi di sebelah sini enggak ada sistem pendinginan ini adalah untuk baterai yang bisa dilepas ini untuk SSD ini untuk DVD nah ini memorinya memakai 8GB DDR4 ada dual slot kompisa pasang 88 16 16 terus kalau untuk prosesornya masih pakai prosesor lama ya gen-6 Intel Core i5-6300 UDI 3GHz ya karena ini kan jaman lama bro serinya seri lama kayak gitu dibuang melalui satu pipa seperti ini terus ini built-in Wifi Wifi-nya metfunya wifi 5 bluetoothnya 4.20 sama GPS tentara bro kalau enggak ada GPS ya kesasaran nanti ke seperti ini ini adalah posisi dockingnya ini fleksibel jadi pada waktu kamu narik DVD melepas ini melepas ini dia bisa nekok-nekok pakai gini proved oke sekarang saya coba di 3D Mark ini ditambahkan 356 graphic score skornya 313 CPU skornya 1633 saya tes di Darekig 12 tapi prosesornya prosesor generasi lama bro ya fokus saya bukan disitu fokus saya ada di sistem pendinginannya gimana kalau throttling nah itu nomor satu bro ya ini di 84 derajat masih aman ya misalnya clocknya mentok GPU clocknya juga mentok panasnya tidak ada yang menyentuh di 100 derajat jadi sistem pendinginan yang kecil tadi itu udah jami soror kalau saya coba di 3D mark itu skornya 3729 graphic skornya 3999 CPU skornya 2700 panasnya tidak melebihi 90 derajat ya masih normal dibandingkan dengan yang lain kamu bisa lihat sebelah sini oke sekarang saya coba di Sinsband R23 skornya 1170 sistem pendinginannya tidak throttling 100% kerja GPU hanya mentok di 85 derajat cahami ya para fan nya kecil loh cahami ini bro sistem peningannya karena custom motherboard kalau saya baca di websitenya itu custom motherboard clocknya jalan di 2,9 paling tinggi hanya membutuhkan daya di 16 watt untuk maksimumnya yang penting sistem dan pendinginan bro jadi pada waktu kamu perang siapa tahu perang ya jangan sampai lah amit-amit gitu ya intinya itu laptop ini itu mau dipakai dalam kondisi cuaca seperti apa masih aman oke bro oke sekarang saya coba di Nero benchmark sebenarnya enggak perlu ya ngetes gini ya karena enggak mungkin dipakai untuk editing AI tagging metaverse enggak mungkin nah cuma saya tes aja bro ya PC performanya 20% total skornya 1094 dipakai AI tagging efficient coding decoding untuk CPU nya kurang untuk GPU nya Intel HD 520 juga masih kurang ya karena software terbaru ngetesnya pakai hardware lama jelas gak nyambung bro dan saya tidak akan coba di V-Rate di Blender Lumion gaming percuma ngapain kamu nge-game di laptop seperti gini bro jadi saya coba ini aja oke lanjut oke sekarang waktunya kita tes di luar bro apakah laptop ini tangguh kita akan lihat jika tidak oke bro ya ini sekarang saya coba injek pakai mobil laptopnya pakai Innova kira-kira kuat enggak ini tinggal lurus ini ya nih Oke tak coba bro kita coba Oke satu dua tiga agak kenceng ini dikit ya buset 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 laptop diinjek kira-kira masih kuat enggak bro uh wih buset masih kuat bro Wih nggak pecah sama sekali enggak pecah sama sekali enggak ada yang pecah ngawori ngori nih Oke Bro ini sekarang ada di lantai tiga ya per perlantai itu di 4 meter berarti lantai tiga 12 meter saya akan menjatuhkan laptopnya Oh ini laptopnya ya Bro loh ya ini laptopnya ini ini laptopnya Oke kita kita hitung sama-sama sampai tiga kita jatuhkan 12 meter dari lantai tiga satu dua tiga Oh pecah semua ternyata Bro wah pecah ini Oh enggak Bro cuma buka aja loh Oh ini yang pecah Bro ini yang pecah ini masih aman ini masih aman ini masih aman 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 ini masih oke Oh ini mengseli langsung Bro ini langsung mengseli tapi masih bisa nutup 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 cuma satu aja Oke sekarang kita nyalain ya nyalain ya Wih Hai aman aman ada pecahannya Bro ada pecahannya kita nyalain Oke kita lihat padronnya habis ternyata Bro saya tanjepkan ya saya nyalain ternyata ayo kira-kira apa kira-kira normal apa enggak ayo Ayo satu dua pecah ya pecah bro jadi tidak taf lagi laptopnya ini nggak jamik soro ini laptopnya wah pecah ini jadi cukup hanya sedikit tes bro padahal belum kasih air belum saya injek ini was mana ini laptop taf Oke seperti itu review dari del 7414 sayang ya Bro layarnya pecah padahal saya pingin lebih lagi masukin ke air atau mungkin saya tembak ya atau yang lain lah intinya tidak sesuai dengan ekspetasi apa mungkin sayang lemparnya salah harusnya lurus gini Bro harusnya gini saya kan gini tapi kalau namanya laptop tahan banting ya mau dilempar dari segala sisi pasti aman aja bro ya atau mungkin terlalu tinggi nah disini tuh saya sudah tanya seller sebelum saya melakukan ini saya tanya seller dulu kamu bisa cek disini ya ini diinjek ban mobil kuat nggak ya aku lihat di demonya YouTube sampai disemprot air di bawah berenang dilempar lantai tiga terus dia jawab kuat kakak dijamin yaudah terus saya praktekan ternyata lantai tiga tidak kuat ya lantai dua baru kuat layarnya ini atau mungkin ori dari layarnya sudah diganti sama bukan seller ini seller ini kan pasti kulak tahu Bro mungkin yang di luar negeri atau yang gimana mungkin sudah diganti karena kok gampang pecah harusnya kalau laptop yang seperti gini tuh layarnya layar khusus Bro kayak gitu Oke kalau kalian cocok link-nya ada di deskripsi ini sudah saya ganti dengan layar yang baru dari sellernya kalau kalian mau saya obrol harganya saya Dede Kisan Jigas.com Channel salam teknologi